Tutorial pendaftaran SRMTN 2022 udah dibuka oleh LTMPT nih temen-temen Dan kali ini aku mau ngasih tau informasi seputar panduannya Yang bisa temen-temen ikuti untuk pendaftaran SRMTN tahun 2022 Halo semuanya balik lagi di GBMD Channel Nah temen-temen kali ini seperti yang tadi aku bilang di awal Aku mau kasih tau panduan atau langkah-langkah untuk daftar SRMTN nih ya Dari angkatan yang 2022 ya Jadi untuk yang masuk kuota eligible ini yang bisa daftar SRMTN Nah kali ini langsung aja aku udah buka website dari LTMPT ya Temen-temen bisa cek sendiri langsung ya di ltmpt.ac.id seperti biasa Terus nih temen-temen kemarin itu dari pihak LTMPT tuh udah melakukan sosialisasi lagi ya Dan temen-temen bisa cek untuk filenya itu di menu disini nih Ini ada menu unduhan temen-temen ya Kalian klik aja nanti disitu ada panduan untuk SRMTNnya Nah disini ada menu PDSS SRMTNnya temen-temen ya Ada 1234 Kalau yang sekarang kita lihat nih yang ini panduan pendaftaran SRMTN 2022 ya New berarti dia baru di upload ya Jadi kita langsung di klik aja nanti temen-temen bisa langsung download filenya Nah ini bentuknya coba kita lihat ya Kalau temen-temen yang kemarin belum sempet ikutan sosialisasi dari LTMPT Sebenernya kemarin itu dari ketua LTMPTnya udah memberitahukan lagi bahwa temen-temen yang mau daftaran SRMTN Jangan lupa harus simpan permanen segera ya Karena simpan permanen kan terakhirnya tanggal 15 Februari ya temen-temen Jadi setelah simpan permanen baru deh temen-temen bisa memulai pendaftaran SRMTN gitu ya Jadi itu poin penting sebelum kita masuk ke sini ya Oke terus kita cek ini filenya Oke nah jadi nanti temen-temen itu daftarnya itu pakai akun LTMPT ke ini nih temen-temen nih https.2.slash.slash.snmptn.ltmpt.ac.id Oke disitu portalnya Terus nanti temen-temen yang bisa daftar SRMTN itu Hanya siswa yang sudah memiliki akun LTMPT itu satu Akunnya sudah permanen udah disimpan permanen ya Itu kedua Dan termasuk salah satu siswa yang dinyatakan eligible oleh sekolah Serta memiliki nilai yang lengkap untuk daftar di SRMTN Oke jadi syaratnya nih temen-temen yang bisa daftar Satu udah bikin akun LTMPT udah disimpan permanen Masuk waktu eligible dan punya nilai yang lengkap Nilai yang lengkap itu kalau misalkan anak IPA berarti ada 6 Ya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kemi, Biologi Terus kalau anak IPS ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosio, Sama Geografi Terus kalau anak bahasa sama juga ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika ditambah Antropologi Terus juga ada sastra Indonesia, ada juga bahasa asing Terus kalau misalkan anak-anak SMK berarti ada Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan nilai kompetensi keahliannya Gitu ya jadi semuanya tuh harus lengkap nilainya Oke baru bisa daftar ke sini Terus nanti temen-temen loginnya pakai akun LTMPT yang udah dibuat kemarin ya Dari email sama passwordnya Terus siswa melakukan pendaftaran SRMTN dengan mengisikan pilihan program studi yang ada pada halaman pilihan Oke jadi temen-temen nanti udah masuk gitu ya udah login terus temen-temen pilih deh prodinya gitu ya Oke nah ini bentuknya sih Nanti kalian login gitu ya kita zoom kali ya Masukkan email Terus nanti ada menu kayak gini nih temen-temen Nah kalau temen-temen yang nanti mau nyoba gitu ya Kan temen-temen gak masuk kuota eligible Nanti pasti ada muncul kayak gini nih Mohon maaf Anda tidak berhak mengikuti SRMTN 2022 Silahkan mengikuti SRMTN 2022 Ini berarti untuk temen-temen yang gap year Ya itu pasti nanti ada pesan kayak gini Atau temen-temen AKTN 2022 yang gak masuk kuota eligible Gitu ya jadi udah langsung di block gitu ya Jadi gak bisa ikutan Nah ini sih bentuknya ya Kalau belum simpan permanen juga bakal kayak gini nih Data Anda belum permanen Pastikan data Anda sudah permanen pada portal LTM PT Oh gitu temen-temen ya Jadi kalau misalkan temen-temen belum simpan permanen Dia bakal log out otomatis dalam 30 detik Oke ini jadi mengurangi kesalahan kalian sih ya Jadi lebih aman juga Nah nanti setelah temen-temen bisa masuk Itu langsung ke profil nih temen-temen ya Halaman pertamanya Ada disitu data-data yang udah kalian isi di portal LTM PT kemarin ya Dari nama NISN, NPSN, terus asal sekolah Tapi ini gak bisa di edit temen-temen ya Terus nah ini juga sebelumnya ada ini kan Ada kolom data orang tua Tapi ini gak perlu diisi ya Karena mengambil informasi yang telah diisikan pada portal Jadi kalau tahun sebelumnya itu ngisi yang kayak data orang tua Tanggungan dan lain-lain itu disini temen-temen Tapi kan kalian udah ngisi ya kemarin di akun LTM PT langsung gitu Jadi disini gak usah diisi lagi Karena datanya udah ada, udah keisi Nah ini gak bisa di edit ya temen-temen Kalau misalkan ada kesalahan Itu temen-temen harus urus dulu ya Boleh temen-temen masuk ke call center-nya LTM PT gitu ya Kalau misalkan ada kesalahan data lagi Nah setelah dari situ Masuk ke pilihan tadi nih temen-temen Yang dimaksud ya Nah ini nih temen-temen nanti boleh pilih Jurusan atau program studinya disini Terus temen-temen harus inget ada syarat untuk pemilihan PTN ya Disini silahkan pilih salah satu PTN atau politeknik Bisa ya Politeknik kan untuk D4 PTN yang untuk S1 Dari daftar yang sudah disediakan di kolom Terus nanti akan muncul daftar prodi yang dapat dipilih oleh siswa Prodi yang akan muncul hanya yang memperbolehkan jurusan dari SMA, SMK, atau MA asal siswa untuk mendaftar Oke jadi ini maksudnya kayak gini temen-temen Kalau misalkan kalian di SMA-nya itu jurusannya IPA Ya kan Nah otomatis pilihan jurusan IPS Yang gak bisa menerima anak IPA gitu ya Itu gak akan bisa kalian pilih gitu Ini otomatis kayak gini nih temen-temen Tidak dapat anda pilih karena syarat jurusan Nah kayak gini langsung di blok gitu Temen-temen gak bisa milih sama sekali Atau misalkan temen-temen yang IPS Mau melinjur ke IPA misalkan Itu langsung di blok kayak gini Karena dia gak menerima anak IPS gitu ya Atau ini juga bakal berpengaruh banget Untuk anak-anak SMK sama bahasa nih ya Karena kan kalau SMK sama bahasa gak bisa ngambil semua prodi kan Hanya prodi yang menerima kalian Ya yang menerima kategori bahasa ataupun SMK Nah ini jadi bisa langsung kelihatan nih Kemarin kan banyak juga yang suka tanya Kak ini boleh gak sih ngambil jurusan A, B, C, D gitu ya Linjur atau bukan Nah temen-temen bisa langsung lihat nanti disini ya Kayak gitu temen-temen Terus nanti Nah ini ya siswa debat memilih 2 program studi Dari 1 PTN Dari 1 UNIF atau Politeknik Negeri Atau 2 Jadi boleh 1 boleh 2 ya maksimalnya 2 ya temen-temen Dari 2 PTN yang berbeda atau 2 Politeknik yang berbeda Boleh ya 1 PTN 1 Politeknik itu boleh Jika memilih 2 program studi salah satunya harus berada di PTN Atau Politeknik Negeri pada provinsi yang sama dengan SMA asalnya Nah sama asal sekolah kalian Kalau kalian sekolahnya di Jawa Barat Di Bogor gitu ya Berarti kan itu provinsinya Jawa Barat Nah mau pilih 2 program studi nih Berarti salah satunya harus ada di Bogor Atau di Jawa Barat Maksudnya ya provinsinya soalnya Baru satunya lagi boleh deh temen-temen ngambil yang lain Misalnya satunya IPB Satunya mau diisi Jogja gitu ya Boleh Asalkan yang satunya udah di Jawa Barat Nah tapi kalau misalkan temen-temen cuma mau satu program studi aja Satu jurusan aja nih Gak mau yang lain Itu temen-temen boleh Pilih di provinsi manapun Ya gak harus di provinsi yang sama juga gitu Disarankan tidak lintas minat Tergantung dari ketentuan PTN atau Politekniknya Kalau dia bisa menerima lintas minat ya boleh Tapi kalau enggak tidak disarankan ya Oke terus nanti langsung masuk informasi kayak gini Ada informasi portfolio juga Dia butuh portfolio atau enggak Kalau yang butuh nanti ada isinya ya temen-temen ya Tapi kalau enggak ya tidak membutuhkan portfolio gitu sih biasanya Oke Udah nanti ketika temen-temen ini langsung simpan semua pilihan Kalau udah yakin baru deh kalian simpan gitu ya Tapi ini temen-temen kalau misalkan sebelum finalisasi itu masih boleh diubah pilihannya Kalau udah finalisasi baru itu gak bisa diganti ya jurusannya ya Oke terus ini nanti disimpan Nah terus kalau misalkan nanti temen-temen tiba-tiba mau ganti jurusan dari yang sebelumnya gak butuh portfolio Terus nanti ada portfolio Nanti dia bilang kayak gini nih Akan muncul pop up kayak gini Berhasil menyimpan pilihan silahkan mengisi portfolio Ya ini kalau dibutuhkan portfolio ya Nah ini nanti Anda harus mengunggah portfolio untuk prodi yang memiliki syarat portfolio Simpan Ini kalau misalkan kalian udah upload portfolio Jadi Anda tidak perlu mengunggah portfolio kembali apabila sudah mengunggah portfolio gitu ya temen-temen ya Jika Anda sudah simpan pilihan kemudian ingin mengganti pilihan yang sudah dibuat dari prodi Ya intinya kalau misalkan temen-temen pake portfolio itu dia bakal ada informasinya Di pop upnya ya sebelum kalian simpan jurusan Jadi harus dibaca bener-bener jangan sampai kalian salah ya Karena ini banyak banget informasinya nih temen-temen ya Nah nanti temen-temen bisa cek pilihan menu pilihan Anda gitu ya Diklik nanti muncul deh kayak gini Oh pilihan satunya apa pilihan duanya apa Udah gitu Kalau temen-temen ngerasanya aku pengen satu pilihan aja nanti bisa hapus pilihan dua Jadi nanti cuma pilihan satunya aja gitu ya temen-temen ya Ingat ya ini satu pilihan tuh maksudnya satu jurusan nih Pilihan satu nih satu jurusan dari PTM tertentu Bawahnya juga satu jurusan dari PTM atau Politeknik gitu ya temen-temen Terus nanti ini masuk ke menu portfolio yang butuh portfolio Itu program seni sama olahraga aja ya temen-temen ya biasanya Nah ini nih nanti kalian bisa upload disini Terus disitu juga ada bentuk atau format file yang bisa di upload ya Untuk ketentuannya itu ada lagi temen-temen di webnya Di web LTPT kalian bisa download juga Nanti kita bikinin deh ya untuk video selanjutnya Tata cara portfolio-nya itu kayak gimana Panduannya kayak gimana ya Nanti disini dimasukin sesuai panduan itu Nanti biasanya ada PPT yang harus kalian upload gitu ya Bisa jenisnya ada yang harus upload video Ada yang harus upload PPT tergantung kalian dibutuhinnya itu apa Sesuai panduannya tadi gitu ya Termasuk format filenya juga Udah nanti berhasil mengunggah selesai Baru ini masuk kolom prestasi Sertif ini juga opsional ya Kalau temen-temen yang punya prestasi boleh diisi Kalau misalkan enggak bisa langsung di skip aja gitu ya Oh iya kalau yang tadi portfolio Kalau misalkan temen-temen itu jurusan yang gak butuh portfolio Dia bakal ke skip juga Maksudnya kalian gak perlu masukin portfolio gitu Bisa langsung lanjut ke next step gitu ya Nah ini kita langsung ke prestasi tadi Kalian bisa unggah Ini gak wajib maksimal 3 sertif ya Nah ini kemarin ada juga yang sempat punya ide gitu ya Beberapa nanya kayak gini Kak kalau misalkan aku masukin sertifnya tuh Sertifnya banyak terus kita gabungin jadi 1 PDF gitu ya Itu boleh apa enggak sih gitu kan Karena tahun kemarin ada kasus yang kayak gitu juga Nah untuk tahun ini itu gak boleh ya temen-temen Karena ini udah disampaikan juga dari pihak LTPT-nya Kalau satu menu sertif itu cuma boleh untuk satu buah sertif aja Jangan digabung-gabung PDF-nya Karena itu nanti bakal mempersulit dari sistem penilaiannya gitu ya temen-temen Ini kalian bisa masukin bentuknya kalau gak salah tuh ini bisa PDF Oh ini nih ada nih Ukurannya maksimal 2 MB yang berformat PDF, PNG atau JPG Jadi bisa scan foto gitu ya Atau bisa juga PDF boleh oke Terus nanti ada ini juga ya bidangnya Prestasinya bidang apa kategorinya maksudnya Terus tingkatnya tingkat apa Kalau gak salah ini minimalnya tuh kabupaten kota ya temen-temen ya Maksimalnya sampai internasional Nah buat yang bertanya Kak kalau misalkan sertifikat yang tingkat sekolah boleh atau enggak Berarti gak boleh Termasuk untuk organisasi OSIS itu ternyata udah gak boleh ya temen-temen ya Sebenernya sih emang gak boleh cuman kemarin ada beberapa yang pakai ketua OSIS ya OSIS atau MPK Ternyata sekarang juga ketua OSIS gak boleh kecuali kalau temen-temen ikut jalur yang khusus untuk ketua OSIS kayak di IPB itu kan ada ya jalur ketua OSIS Itu boleh tuh baru ya melampirkan sertifikat tapi kalau misalkan disini gak boleh temen-temen ya Oke nanti kalian masuk ke sini Nanti ada deskripsi juga nih ya Ada deskripsi dari prestasi Deskripsinya tuh kayak gini ya temen-temen Juara 1 dari 150 peserta lomba pencaksila tingkat blablabla yang diselenggarakan oleh gitu Jadi nanti temen-temen masukin di deskripsinya itu juara berapa dari berapa peserta ya Harus tau ya itu informasi lengkapnya terus lombanya tuh lomba apa tingkat apa siapa yang menyelenggarakannya Gitu oke Ini contoh dari bidang Bidang prestasi tadi Kategori lombanya olahraga, seni rupa ya Olimpiade lain-lain Nah ini harus yang bisa termasuk disini nih temen-temen Kalau misalkan lomba yang kalian ikutin gak ada dari sini Berarti gak bisa dimasukin sertifikatnya gitu ya Tingkatnya nanti ini ya tuh kabupaten atau kota Madia gitu ya Provinsi Nasional Internasional Terus ini bisa individu atau kelompok dipilih juga ya Kalau kalian tim berarti kan kelompok ya Nah terus nanti bakal ada tampilannya kayak gini ya Kalau misalkan temen-temen udah yakin tinggal klik simpan gitu oke Nah terakhir temen-temen ada menu finalisasi setelah kalian ngisi semuanya tadi ya Pilihan jurusan terus tadi ada yang portfolio sama sertifikat Setelah itu baru di finalisasi inget kalau udah finalisasi gak bisa di edit lagi Jadi kalau misalkan kalian belum yakin gak usah di finalisasi dulu ya Ini masih bisa kok temen-temen misalnya udah milih udah sampai ngisi prestasi tadi ya Tinggal finalisasi aja itu masih bisa di edit masih bisa di back lagi menu nya ya Tapi kalau udah finalisasi itu gak bisa di edit oke itu ya Jadi nanti harus dicek dulu disini juga nih ada nih nanti diliatin Oh ini pilihan prodi kalian nama kalian NSN kalian pilihan prodinya apa Terus ada informasi lainnya baru setelah itu setuju dan finalisasi Dan nanti hasil akhirnya kalau udah finalisasi ada kartu peserta SNMPTN Kartu registrasi bukti kalau kalian itu udah daftar SNMPTN Jadi siapa yang sudah pasti bisa ikut SNMPTN adalah yang punya kartu ini temen-temen ya Nanti bisa kalian download sih gitu oke Kalau kalian gak punya kartu ini berarti belum terdaftar gitu Udah deh selesaikan sampai sini ya finalisasi kalau sudah benar baru nanti dapet kartunya seperti itu Disini gak ada contoh kartunya sih tapi yang jelas kalau kartu registrasi itu nanti ada Kayak barcode nya lagi ada foto kalian ada data diri kalian dan pilihan prodi dan lain-lainnya gitu ya Oke jadi itu dia temen-temen ya pendaftaran untuk SNMPTN 2022 Filenya bisa temen-temen cek juga download sendiri di LTM PT tadi ya Dan kalau misalkan temen-temen mau lebih jelasnya lagi kita bakal upload untuk informasi selanjutnya Tadi seputar portfolio gitu ya Dan kalau misalkan temen-temen mau ada yang ditanya-tanya boleh juga langsung di kolom komentar aja Oke itu aja temen-temen untuk video kali ini semoga bermanfaat And see you in the next video Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax